Intro Di rumah sakit Al-Itihad inilah jenazah AJH, korban dugaan penganiayaan oleh MA, teman sekolahnya, dilakukan pemeriksaan awal oleh petugas medis. Tampak sejumlah guru dan siswa sekolah yang merupakan teman korban juga berada di lokasi. Diketahui AJH siswa kelas 9 MTSN 1 Blitar di Desa Kunir, Kecamatan Widodadi. Awalnya sempat dilarikan ke rumah sakit oleh guru dan teman sekolahnya karena tak sadarkan diri, namun naas nyawa korban akhirnya tak terselamatkan. Penanggung jawab IGD Rumah Sakit Al-Itihad, Dr. Deni Krishna mengatakan, Korban tewas akibat luka memar pada bagian tengkuk leher atau tulang belakang. Pernyataan itu ia sampaikan setelah melakukan pemeriksaan awal pada tubuh korban. Jadi, kurang lebih kejadian ialah kami menerima pasien seorang anak laki-laki yang kurang lebih berusia 14-15 tahun yang datang diantar oleh guru dan juga siswa dengan keluhan tidak sadar. Lalu dibawa ke rumah sakit kami, kurang lebih sekitar jam 10.30, lalu kita tangani, kita cek pemeriksaan, dan sambil jalan kita lakukan wawancara. Wawancara terhadap pengantar, yaitu guru dan juga temannya. Kira-kira seperti apa kejadiannya dan lain-lain seperti itu, kurang lebihnya ialah adanya mungkin pertengkaran antara dengan temannya yang kita belum mengetahui penyebab pastinya kenapa. Lalu kita sampai dengan Bukidi, saya berserta tim jaga, melakukan pemeriksaan, dan lain-lain yang ternyata sambil Bukidi sudah tidak ada. Sementara itu, Kepala Sekolah MTSN 1 Beritar, Siha Budi, mengaku belum mengetahui pasti kronologi kejadian tersebut. Sebab saat itu pihaknya langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat agar segera mendapat pertolongan medis. Kami mengikuti kesini. Jadi juta yang satunya bagaimana kan saya belum benar-benar. Siswa dari peninggal, peninggal. Tidak ada peninggal. Tidak ada peninggal. Peninggalnya nanti dipastikan. Kini jenazah korban telah dibawa ke RSUD serengat guna keperluan otopsi. Sedangkan pelaku saat ini sedang ditangani unit PPA Satreskrim Polres Blitar Kota. Dari Blitar, Arief Rusmanto, Garda TV Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!